Hello everyone, welcome back to today's lesson. Today, we are going to discuss adverbs. Adverbs adalah salah satu dari delapan parts of speech yang beberapa diantaranya sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Kita mulai dari pengertiannya dulu. What is an adverb? Dalam bahasa Indonesia, kita menyebut adverb dengan kata keterangan. Disebut kata keterangan karena adverb ini memberi informasi tambahan yang menjawab pertanyaan tentang di mana, kapan, bagaimana, dan seberapa sering sesuatu dilakukan. Ada beberapa jenis adverbs. Yang pertama adalah adverbs of time, adverbs of place, adverbs of manner, dan adverbs of frequency. Ayo kita bahas satu-satu. Kita mulai dari adverbs of time atau keterangan waktu. Adverbs of time menjawab pertanyaan yang dimulai dengan kata when atau kapan. Berikut adalah beberapa contohnya. Novia is studying English now. Now disini adalah adverb atau kata keterangan waktu yang memberi informasi tentang kapan Novia belajar. Yaitu now atau sekarang. We will go next week. Next week adalah adverb dalam kalimat ini yang menjelaskan bahwa mereka akan pergi kapan? Minggu depan. Selanjutnya adalah it rained last night. Kapan hujannya? Tadi malam. Begitu juga dengan our class is in the afternoon. Kelas kita adalah pada siang hari. Tipe adverb kedua adalah adverbs of place atau kata keterangan tempat. Kata keterangan yang satu ini menjawab pertanyaan where. Contohnya dalam kalimat-kalimat berikut. Selina lives next door. Next door adalah kata keterangan waktu yang menerangkan di mana tinggalnya Selina. Yaitu di rumah sebelah. Afgan is watching television upstairs. Di mana Afgan menonton televisi di lantai atas. They are studying in the classroom. Tempat mereka belajar adalah di kelas. Yang ketiga adalah adverbs of manner atau kata keterangan cara. Adverbs ini menjelaskan tentang bagaimana sesuatu dilakukan. Contohnya dalam kalimat the car stopped suddenly. Mobil itu berhenti secara tiba-tiba. Hal ini menjawab pertanyaan bagaimana mobil itu berhenti. Jawabannya adalah secara tiba-tiba. She walked slowly. Dia berjalan dengan pelan. My family arrived safely. Keluargaku sampai dengan aman atau selamat. Jadi untuk merubah adjective atau kata sifat menjadi kata keterangan atau adverb, caranya mudah hanya dengan menambahkan L-Y di belakangnya. Contoh lainnya bisa kita lihat adalah Isyana sings beautifully. The teacher explains the materials clearly. The student answered the questions correctly. Isyana menyanyi dengan amat sangat indah. Guru itu menjelaskan materi dengan jelas. Murid-murid menjawab pertanyaan dengan benar. Oke, sekarang kita move on ke adverb jenis lainnya, yaitu adverb of frequency. Adverbs of frequency menjelaskan kata yang menjelaskan seberapa sering sesuatu dilakukan. Biasanya ditandai dengan penggunaan beberapa kata seperti Always, selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, atau never yang artinya tidak pernah. Contohnya adalah pada kalimat Lisa is always friendly. Lisa selalu ramah. Always disini adalah kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering Lisa ramah. My brother usually swims once a week. Usually ini artinya biasanya ya. Jadi, usually ini adalah kata keterangan yang menjelaskan bahwa saudara laki-lakiku biasanya berenang seminggu sekali. Dan yang kemudian, yang terakhir adalah I often spend my holiday at my grandma's house. Saya sering menghabiskan liburanku di rumah nenek. Often, dalam kalimat ini adalah adverb of frequency. Oke, itu tadi adalah empat jenis adverbs. Ada adverbs of time, place, manner, dan frekuensi. I hope you learn something today. And don't forget to subscribe to our channel. See you on the next video. Bye-bye. Sampai jumpa.